Hai nah ini tipenya adalah raw ya gimana cara merubahnya jadi NTFS kepali jadi kalian tinggal masuk ke disk visi kalau Windows 7 ya lalu masuk ke bagian manage lalu nanti masuk ke bagian harddisk management jadi kalau lewat kontrol panel bisa juga kalian masuk ke kontrol panel lalu masuk di bagian disk management mana ya di sini Oh di administrasi ya di administrasi dia akan masuk ke sini ya ini bisa di-close nah jadi bisa lewat kontrol panel diklik kanan di disk visi lalu manage dan masuk ke bagian disk management maka disini akan dimunculkan beberapa harddisk yang kalian pakai nah setelah muncul seperti ini kalian lihat di bagian disk disk ini ini artinya ada empat disk disk 0 ini adalah C ya yang sistem lalu di satu plus disk ini persis kebahasaan juga dis2 disk eksternal yang satunya nih ya lalu yang ketiga disk eksternal yang satunya lagi nah yang bermasalah ada jadi H ini guys jadi yang lain tipenya NTFS nih semuanya kecuali yang H ini adalah raw raw ya ini asalnya TFS karena ada trouble jadi berubah jadi raw penyebabnya adalah ketika harddisk dipakai tapi dimatikan langsung atau dicabut langsung kalau terlalu sering maka akan terjadi kerusakan guys secara fisik ya jadi harddisk salah satunya ini jadi berubah menjadi raw tipenya ketika kalian merubah jadi NTFS maka datanya akan hilang sebagian bahkan semuanya jadi lebih baik kalian get data dulu menggunakan get data back atau menggunakan disk drill seperti ini ini ya icon ini nih ini yang saya kira ini paling baik guys untuk mengembalikan data disk drill ini jadi pet-petnya itu tidak berubah file hasil recovery nya rapih kalian tinggal copy paste di media yang lain ini menggunakan ini bagus guys yang tertarik dengan cara penggunaannya silahkan ke video saya sebelumnya setelah bahas tentang si disk drill ini ya cara kita merubahnya dari raw ke TFS pertama kalian bisa menggunakan lewat cmd ya jadi disini di start klik aja cmd lalu klik kanan start as administrator lalu disini kalian ketikan H ya disini H itu adalah drive drive H ya h.2 ftfs mtfs mtfs lalu enter itu cara yang pertama ya dengan menggunakan cmd tapi akan memakan waktu agak lama guys tuh makanya malah disini dibaca sistemnya memang tidak kebaca guys drive-nya ini dianggap hilang nih ya tidak bisa karena kasusnya harddisk nya ini ke protect ini harus di offline dulu oke masih diproses nih offline jadi nanti setelah di offline kalian cabut harddisk eksternal nya lalu dipasangkan lagi tapi disk kasus manajemennya ini jangan ditutup guys ya oke sudah selesai lalu kita cabut guys itu untuk membuka proteknya aja ya yang mana nih nih cabut lalu colokin lagi oke maka disini sudah muncul lagi nih yang tadi di offline nih nah setelah seperti ini udah keluar lalu klik kanan lagi di bagian disk duanya ini klik kanan lagi lalu online maka disini harddisk akan muncul lagi ya akan aktif lagi setelah tanda serunya ini hilang oke disini sudah aktif lagi ya tetap masih belum berubah raw karena memang belum di apa-apa ya kalian tinggal klik kanan disini lalu pilih format nah tadi kan formatnya mati sekarang sudah nyala jadi kalian bisa langsung format aja disini ini dan kasih nama labelnya misalkan HDD rusak gitu ya tadi rusak kalian pilih yang file sistemnya ntfs lalu ini buang checklistnya biar formatnya benar-benar full guys lalu oke kita tunggu sampai selesai maka hadisnya akan normal kembali tapi data kalian hilang guys ini masih format ya belum selesai kita tunggu aja sampai selesai tidak ada indikator apapun ya tidak loading atau apa oh ini guys baru satu persennya jadi ini memperpat sebesar seratus lima puluh lima giga oke lanjut guys tadi malemnya sudah selesai formatnya satu mungkin sambil tidur ternyata ketiduran dan ini hasil akhirnya sudah selesai dimana tadi ada drive yang sebelum G itu hi ya OGH nah karena tadi yang G nya itu cuma 500 Mega jadi saya hapus dulu lalu disatukan dengan harddisk yang rusak tadi jadi disatukan disatu partisikan jadi caranya kalau kalian mau menggabungkan dua partisi seperti ini ini kalian tinggal delete volume dulu ya dua-duanya delete dulu lalu setelah di delete akan menghasilkan satu bar seperti ini lalu kalian tinggal masuk ke bagian ini nah ini kalau statusnya null ya atau tidak ada partisi disini ada tulisan mic atau buat partisi ya disini tidak ada tapi disitu ada buat partisi baru ya oke oke gitu aja video kali ini mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh lupa guys jangan lupa di like sub like dan komen ya jika ada pertanyaan dan kalau ada request mau bahas tentang apa silahkan kalian di komentar saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh OH ? 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